Tuhan Maha Kuasa Tuhan Maha Kuasa Tuhan Maha Kuasa Seorang politikus asal Jepang, Mitsuo Matayoshi adalah seorang pemimpin kelompok organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi politik. Ia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dalam dunia politik, pria kelahiran kota Ginowan, Okinawa, Jepang 69 tahun lalu ini sudah 9 kali mengikuti pemimpin umum. Di saat itu pula dirinya selalu gagal. Karena itulah untuk dapat menggalang masa, Mitsuo pun memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Yang melengkapi namanya dengan sebutan Tuhan satu-satunya Matayoshi Mitsuo. Selain itu, Mitsuo mempunyai konsep politik berbasis agama. Dalam rencana programnya, ia akan menjadi sang pengadil terakhir. Meskipun hal itu harus ia lakukan dalam dunia politik. Jika para pengikutnya percaya bahwa dirinya adalah Tuhan, bahkan sudah tentu mereka harus memilih Mitsuo dalam pemilu politik selanjutnya. Di era tahun 1970-an, sosok Jim Jones begitu dikenal sebagai pemimpin sektu People Temple. Pria bernama asli James Warren Jones ini mengaku dirinya adalah jelmaan dari beberapa Tuhan, dari beberapa agama yang ada di dunia. Dalam menyebarkan ajarannya ini, Jim menggunakan misi antaras, yang menunjukkannya bagi orang sakit, gelandangan, dan pengangguran. Penyebaran sektu pimpinannya ini terpaksa harus dipindahkan ke Guyana, Amerika Selatan, karena pemerintah negara bagian Indiana, Amerika Serikat, menganggap ajaran Jim bermasalah. Jim mengajak umatnya untuk memandang kematian sebagai hal yang penuh kenikmatan. Karena itulah, dengan kotbah-kotbah penuh kebohongan, Jim meyakinkan umatnya untuk berpindah ke dunia baru dengan cara melakukan bunuh diri masal. Menurutnya, cara ini adalah salah satu langkah untuk memuluskan umatnya ke surga. Ajaran yang salah ini telah membuat 914 pengikutnya tewas pada tahun 1978 di Guyana, Amerika Selatan. Kehadiran Alan John Miller telah menggemparkan masyarakat Australia. Masalnya, pria berusia 47 tahun ini menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ia adalah pemimpin gerakan kebenaran ilahi di negeri Kangguru. Ia meminta kepada para pengikutnya untuk menggalang dana sebagai dukungan terhadap kepercayaan tersebut. Alan mengakui dirinya sebagai Tuhan setelah ia mengaku telah mendapat wahyu langsung pada tahun 2007 saat ia sedang mengikuti doa bersama dengan umat lainnya. Akibat pengakuannya ini, ia harus menghadapi perceraiannya. Soko Asahara menganggap dirinya adalah Tuhan yang datang dari negeri Sakura, Jepang. Pria kelahiran 1955 ini merupakan pendiri dari pemimpin sektor alumsin Rikyo, yaitu semua ajaran yang memadukan beberapa agama yang ada di dunia, yang mengaku memiliki kekuatan supranatural dan telah memperoleh suatu pencerahan. Menurut Soko, dunia ini ditakdirkan untuk kehancuran, dan dirinya yang mengaku sebagai Tuhan akan memimpin umatnya menuju keselamatan. Karena alirannya ini mengajarkan tentang kehancuran dunia, Soko bersama pengikutnya melakukan serangan bom kimia kereta api bawah tanah Jepang. Aksi tak terpujinya ini menewaskan 13 orang dan melukai 500 orang lainnya pada tahun 1995. Pada tahun 2004, Soko difonis hukuman mati, namun proses eksekusi yang harusnya dilakukan tahun 2012 lalu, ditunda karena masih harus melakukan proses penangkapan terhadap anggota alumsin Rikyo. Negara Meksiko dihebohkan dengan kasus Ignacio González de Arriba, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ia memimpin aliran sekte Defensores de Cristo, yaitu sebuah ajaran sesat yang merekrut sejumlah perempuan untuk melakukan hubungan tak lazim. Karena menganggap dirinya Tuhan, Ignacio memiliki sebuah peraturan sendiri. Di antaranya adalah melarang para anggotanya mandi, memaksa para pengikutnya memakan daging mentah, dan melakukan praktek prostitusi. Ajaran bohong ini semata-mata demi mencari kepuasan dan keuntungan pribadi. Bahkan Ignacio mengharuskan para pengikutnya membayar sejumlah uang. Atas ajaran sesat dari Ignacio ini, pihak kepolisian Meksiko menahan semua jemaahnya, termasuk sang pemimpin Ignacio González de Arriba yang mengaku dirinya adalah Tuhan. Dengan penampilannya berambut panjang, berjanggut, disertai dengan jubah dan tutur kata halus, seolah memberi kesan sebagai sosok pria suci. Penampilan ini selalu dibawa oleh Sergei Torov yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bantang polisi lalu lintas ini adalah pemimpin spiritual bagi 5.000 jemaahnya. Para pengikutnya bukan hanya rakyat biasa, tetapi juga kaum intelektual, kalangan artis, dan pekerja profesional lainnya. Menurut pengakuannya, ia memutuskan untuk berhenti menjadi polisi setelah sesuatu membangunkannya. Ajarannya ini mengharuskan mereka berjalan kaki, dan menjadi seorang vegetarian untuk menahan diri dari keburukan, karena ia menganggap dunia akan kiamat. Ajaran sesat Sergei adalah salah satu ajaran kebohongan, karena bertujuan untuk menuai keuntungan bagi dirinya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan sepak terjang Sergei menyebarkan agama yang dibiayai pihak-pihak tertentu. Pemirsa itulah tujuh orang yang menganggap dirinya Tuhan, versi on the spot. Sesungguhnya tidak ada kekuatan dan kebenaran lain selain yang datang dari Tuhan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang ini adalah tidak benar, dan semata-mata hanya demi kepentingan pribadi masing-masing. Terima kasih telah menonton!